Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asyiri, alur singkat cerita film Film yang dibahas kali ini berjudul The Conductor atau The Dirigent yang dirilis pada tahun 2018 Film ini berdasarkan kisah nyata yang bercerita tentang perjalanan Antonia Brico menjadi konduktor perempuan pertama yang memimpin orkestra saat musisi perempuan masih menjadi hal tabu saat itu Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya Cerita ini dimulai dari wanita bernama Antonia Brico, seorang pegawai di sebuah gedung pertunjukan orkestra di Amerika Sebelum dikenal sebagai Antonia Brico, dia hidup dengan nama Willie Walters Saat itu, di tempatnya bekerja, sedang diadakan konser orkestra oleh salah satu konduktor terkemuka bernama William Mengelberg Ketika konser dimulai, dia diam-diam masuk ke dalam toilet pria Dengan sempit makan yang dibawanya, dia menggerakkan tangan mengikuti alunan musik seakan dialah konduktornya Tepat sesaat musik berhenti, seorang pria tiba-tiba masuk ke toilet dan melihat Antonia dalam posisi ending post seorang konduktor Antonia beralasan sedang melakukan cek kebersihan toilet, kemudian bergegas pergi dari sana Setelah itu, dia mengambil buku musik lalu masuk ke aula pertunjukan dan duduk di barisan penonton paling depan Akibat tindakannya tersebut, dia pun dipecat karena sebenarnya pegawai dilarang berada di dalam aula selama pertunjukan berlangsung Baru saja Antonia tiba di rumah, ibunya langsung meminta uang dan memintanya membantu memotong bawang Saat itu, Antonia belum memberitahu ibunya bahwa dia sudah dipecat Esok harinya, Antonia dan kedua orang tuanya menonton konser gratis di taman Karena kepala ibunya sakit, kedua orang tuanya pun pulang lebih dahulu Setelah konser selesai, dia menghampiri Goldsmith yang menjadi konduktor konser Dia mengatakan bahwa di ketukan terakhir, bagian trombonnya salah nada Antonia bersama keluarganya telah menonton konser gratis itu bertahun-tahun Sehingga dia hafal semua nadanya Selanjutnya, dia meminta kesempatan menunjukkan permainan pianonya Agar bisa masuk dalam kelas piano Goldsmith di konservatori Sesuai janji, esok harinya Antonia pergi ke rumah Goldsmith Dia cukup terkejut melihat kondisi di sana karena bisingnya suara anak-anak dan istri Goldsmith yang terlihat kerepotan Sebelum masuk ke ruangan Goldsmith, Antonia diminta untuk membuatkan kopi terlebih dahulu Setelah masuk ke ruangan, ternyata ada pria sebelumnya yang dia temui di toilet Pria tersebut bernama Frank Thompson Goldsmith mengatakan untuk tidak menghiraukan Frank dan langsung saja menunjukkan permainan pianonya Tidak lama setelah Antonia mulai memainkan piano, Goldsmith langsung menghentikannya Lalu Frank bertanya mengapa Antonia tidak bermain dengan menggunakan perasaan Antonia pun menjawab karena tidak ada yang tertarik dengan perasaannya Ketika memainkan musik karya seseorang, biasanya musisi akan berusaha memahami perasaan yang terkandung dalam musiknya Tetapi Antonia berbeda, dia memasukkan perasaannya sendiri ke dalam musik Setelah melihat permainannya, Goldsmith meminta Antonia melupakan keinginannya bermain di konservatori Ketika Antonia berkata, dia akan belajar dengan keras dan Goldsmith bisa mengajarinya Goldsmith justru memberi saran agar Antonia menikah saja dan memiliki anak Dengan perasaan marah, Antonia pergi dari sana Namun, Goldsmith tiba-tiba mengejarnya dan menawarkan les dengannya 3 kali seminggu dengan biaya 2 dolar per jamnya Antonia tentu tidak ingin melewatkan kesempatan itu Dia menerima tawaran tersebut dan segera mencari pekerjaan baru Dia mencoba mendaftar menjadi juru ketik Tetapi, dia tidak diterima meskipun hasil ujiannya jauh lebih baik daripada orang yang diterima Antonia kemudian pergi ke tempat selanjutnya Kali ini, dia tidak diterima karena lowongan tersebut sudah terisi Sudah kelima kalinya dia ditolak hari itu Hingga kemudian seorang pria bernama Robin mengatakan dia sedang membutuhkan pemain piano Karena permainan Antonia masih terlalu kaku, Robin berusaha mengajarinya Antonia lalu bertanya mengapa Robin mencari pemain piano padahal dia sendiri pandai memainkannya Robin berkata, dia lebih memilih bermain bas Kemudian, fokus Antonia terganggu saat seorang pria berpakaian wanita menghampiri Robin Meskipun awalnya begitu, namun lama-lama Antonia terbiasa karena selalu bekerja bersama Uang yang dia dapatkan, dia sisihkan beberapa untuk membayar les piano Dan selebihnya akan diberikan kepada ibunya Suatu hari, Goldsmith mengajaknya pergi ke luar kota untuk mengikuti perkumpulan sosial yang diadakan di rumah keluarga Thompson Awalnya, Antonia tidak mau karena audisi masuk konservatori akan segera diadakan Namun, setelah mendengar akan ada para musisi handal di sana, dia pun bersedia ikut Kepada ibunya, Antonia bilang hanya akan menginap di tempat teman kerjanya Baru saja mereka sampai di rumah keluarga Thompson, Goldsmith diberitahu bahwa istrinya sedang melahirkan Terpaksa saat itu juga dia harus langsung kembali Tapi sebelum pergi, dia memperkenalkan dulu Antonia sebagai salah satu muridnya Setelah itu, Antonia diantar menuju kamarnya oleh pelayan di sana untuk beristirahat Di sana, tidak sengaja Antonia berpapasan dengan Frank yang ternyata putra dari keluarga Thompson Frank berkata kepada Antonia untuk tidak memaksakan diri di depan para musisi lain yang datang Baru sehari di sana, Antonia terlihat cukup menikmati waktunya bermain di taman keluarga Thompson Tapi sekembalinya dia setelah berjalan-jalan, dia bertanya kepada Frank apa dia bisa diantarkan ke stasiun Frank berkata tidak bisa karena jamuan makan malam sudah disiapkan Ayah Frank kemudian menghampiri mereka dan mengatakan bahwa Antonia tidak bisa pergi karena akan menjadi teman makan malamnya Di acara makan malam tersebut, Antonia diminta untuk menceritakan tentang dirinya Orang-orang terkejut setelah mengetahui dialah orang yang duduk paling depan di konser Willem Engelbert sebelumnya Tak hanya itu, Antonia juga ditertawakan saat dia mengatakan ingin menjadi seorang konduktor Pada masa itu, musisi perempuan masih sangat sulit berkarir Juga belum pernah ada konduktor seorang perempuan Setelah acara makan malam selesai, dilanjutkan dengan acara pesta dansa Dari saat itulah, Frank mulai menunjukkan ketertarikannya kepada Antonia Namun sepertinya, Antonia tidak merasa pantas untuk Frank Setelah berdansa, dia diam-diam keluar dan pulang ke rumahnya Sampai di rumah, ibu Antonia melihatnya dengan sorot mata yang tajam Ternyata, ibunya sudah tahu kalau Antonia telah dipecat Selain itu, ibunya juga menemukan uang tabungan yang Antonia simpan untuk membayar les Antonia terus ditanya dari mana dia mendapatkan uang tersebut Tetapi, dia tidak mau memberitahu tempat kerjanya yang baru Tak hanya sampai di situ, ternyata ibu Antonia juga menemukan surat rekomendasi ujian masuk konservatori Antonia berkata, dia ingin kebebasan untuk mengatur hidupnya sendiri Tetapi, ibunya malah memperlihatkan catatan pengeluaran yang dihabiskan Antonia untuk makan, minum, pakaian, dan biaya les Kemudian ibunya berkata bahwa uang tabungan Antonia dia cita sebagai ganti biaya pengeluarannya Ketika emosinya memuncak, ibu Antonia tidak sengaja mengatakan bahwa dia bukanlah ibu Antonia Beberapa saat kemudian, ayah Antonia menghampirinya di kamar Ayahnya menjelaskan bahwa dulu dia tidak bisa punya anak Kemudian dia melihat informasi tentang seorang ibu muda yang ingin memberikan putrinya Setelah mengetahui hal itu, Antonia merasa dirinya hanyalah anak yang dijual Ayah kandungnya tidak diketahui karena ibu kandung Antonia tidak menikah Ibu kandung Antonia juga telah diusir dari keluarganya Sehingga ayahnya tidak mengetahui keluarga lain dari ibu kandung Antonia Kemudian ayahnya memberikan akta kelahiran miliknya Saat itulah dia pertama kali mengetahui bahwa nama aslinya adalah Antonia Brico Untuk meluapkan perasaannya, Antonia memainkan piano dengan kasar Tidak peduli orang-orang yang merasa terganggu oleh suaranya Esok harinya, sepulang mengikuti ujian masuk konservatori Ranjang meja dan barang-barang di kamarnya sudah berada di luar Piano miliknya juga telah dihancurkan oleh ibunya Rupanya, Antonia diusir dari rumah Dia lalu pergi menemui Robin untuk menumbang tempat tinggal Kini Antonia sudah memulai sekolahnya di konservatori Keputulan, hari itu akan diadakan pesta di sekolahnya untuk para investor Robin membutuhkan Antonia menggantikan anggota band yang tidak bisa datang Untuk tampil di pesta tersebut Di dalam pesta, dia bertemu dengan Frank dan keluarganya Antonia sangat merasa tidak dihargai Saat ibu Frank dengan sengaja mengabaikan dirinya yang sedang bercerita Setelah itu, dia pun pergi menemui Robin yang sudah menunggu untuk segera tampil Di konservatori, Antonia tetap belajar piano bersama Goldsmith yang memang mengejar di sana Tapi, hari itu Antonia mendapat tindakan pelecehan dari Goldsmith Ketika Antonia mencoba menghindari apa yang Goldsmith lakukan padanya Tangan Goldsmith tidak sengaja terkena tutup-tuts piano Tapi, Goldsmith melaporkan pada polisi bahwa Antonia menyerang setelah dia mengkritik permainan pianonya Polisi memberitahu Antonia bahwa Goldsmith akan mencabut tuntutannya apabila Antonia keluar dari sekolah Setelah tidak lagi bersekolah Antonia kini fokus bekerja bersama Robin dan bertekad mencari tahu tentang ibu kandungnya di Belanda Berbekal akta kelahiran yang diberikan ayahnya Dia mengirimkan surat ke Duta Besar Amerika untuk mencari keberadaan ibu kandungnya Beberapa waktu kemudian, dia mendapat balasan Sayangnya, ibu kandungnya ternyata sudah meninggal dunia Sekembalinya Frank setelah sibuk mengurus konser Dia kesulitan mencari keberadaan Antonia Sampai akhirnya, dia menemukan tempat kerja Antonia dan menemukannya di sana Sayangnya, baru saja bertemu Antonia memberitahu bahwa dia akan segera pergi ke Belanda Frank melarangnya pergi karena dia tidak mau kehilangan Antonia lagi Untuk itu, seminggu sebelum Antonia ke Belanda Keduanya pun menghabiskan waktu bersama Singkat cerita, sampailah Antonia di Belanda Untuk bertahan hidup di sana, dia bekerja sebagai jurus tempiano Dia rutin mengirimkan surat untuk memberitahukan keberadaannya kepada Frank Di Belanda, dia memberanikan diri menemui Willem Mengelberg untuk meminta mengajarinya menjadi konduktor Mengelberg meminta waktu untuk memikirkannya Karena dia dekat dengan Frank, dia pun menanyakan pendapat Frank mengenai permintaan Antonia Frank kemudian mengirim pesan kepada Mengelberg agar menyuruh Antonia pulang ke Amerika Sambil menunggu keputusan dari Mengelberg, Antonia pergi mengunjungi makam ibu kandungnya di gereja Dari biarawati di sana, Antonia mengetahui bahwa saudari ibu kandungnya masih hidup dan menjadi biarawati di sana Dia pun menemui bibinya tersebut untuk bertanya tentang ibu kandungnya Berbeda dengan pernyataan orang tua angkatnya, ternyata selama ini ibu kandungnya terus mencari Antonia hingga meninggal dunia Bibinya berkata, ibu kandung Antonia tidak pernah ingin menyerahkan Antonia kepada orang lain Beberapa waktu kemudian, Antonia kembali menemui Mengelberg untuk meminta jawaban Sesuai pesan Frank, Mengelberg menyuruh Antonia pulang ke Amerika, tetapi Antonia tidak ingin menyerah Baginya, lebih baik mati karena mencoba daripada tidak sama sekali Mengelberg kemudian memberikan surat rekomendasi untuk Antonia bahwa menemui Karl Mark Karl adalah orang yang tidak mau melakukan sesuatu jika tidak berhubungan dengan Belanda Karena itu, Karl menolak untuk mengejari karena Antonia orang Amerika meskipun lahir di Belanda Antonia berkata, dia cukup gila untuk mengabdikan hidupnya pada musik Setelah berusaha keras meyakinkan Karl, akhirnya Antonia diterima menjadi murid Karl Dia lalu mengirimkan surat kepada Robin dan memberitahu bahwa dia sekarang menjadi murid Karl Mark Untuk mengejar mimpinya menjadi konduktor Berkat bantuan Karl, Antonia berhasil menjadi salah satu dari dua orang yang bisa masuk untuk belajar menjadi konduktor di Akademi Musik di Berlin Padahal sebelumnya belum pernah ada kandidat perempuan satu pun yang berhasil diterima Frank yang sudah lama tidak mendapatkan surat dari Antonia kemudian menemui Robin Dari Robin lah, dia mengetahui Antonia sedang menembuh pendidikan menjadi konduktor di Berlin Frank lalu pergi ke Berlin menemui Antonia Dia melihat betapa Antonia sedang bekerja keras mengejar mimpinya di bawah bimbingan Karl Mark Selama ini, Antonia berhenti mengirim surat kepada Frank Karena dia tahu Frank lah yang membuat Mengelberg menyuruhnya pulang ke Amerika Frank menjelaskan dia hanya berharap Antonia pulang Setelah itu, dia menyatakan perasaannya dan melamar Antonia untuk menikah Antonia sebenarnya juga mencintai Frank Hanya saja dia takut harus meninggalkan mimpinya ketika sudah menikah Sehingga dia memilih untuk menolak lamaran Frank Saat itu, Antonia teringat istri Mengelberg yang dulunya seorang penyanyi hebat Namun dia tidak menyanyi lagi setelah menikah Setelah pertemuannya dengan Frank Antonia sering menangis ketika sendirian Tapi, dia selalu kembali bersemangat saat mengikuti latihan Suatu hari, Antonia mendapat kiriman uang dari seseorang Yang disebut sebagai wanita yang mendukung kesenian Antonia memanfaatkan uang yang dia dapatkan tersebut Untuk membeli sebuah piano dan memenuhi kebutuhan hidupnya Beberapa tahun kemudian, Karl memberitahu Adanya perempuan pertama yang akan menjadi konduktor untuk Berlin Philharmonic Karl mengatakan Berlin Philharmonic sama sekali tidak mempercayai perempuan tersebut Dia lalu mengatakan bahwa itu adalah kesempatan besar bagi Antonia Sebelum pergi ke konser Antonia mendapatkan surat dari Robin yang memberitahu Kalau Frank akan segera menikah Dia pun kemudian menulis surat untuk Frank Mengungkapkan rasa penyesalannya telah menolak lamaran Frank Dan meminta diberi kesempatan lagi Ketika Antonia sampai di tempat konser Dia melihat orang-orang berbondong-bondong keluar karena merasa tertipu Konser hari itu pun gagal Di konser Berlin Philharmonic yang diadakan selanjutnya Antonia lah yang akan menjadi konduktor Kemunculan perempuan Amerika yang akan memimpin orkestra di Berlin Philharmonic Berhasil menyita perhatian publik sampai tiket konsernya pun terjual habis Sehari sebelum konser Antonia mendapat balasan surat serta undangan pernikahan dari Frank Hal itu membuat hati Antonia hancur Sampai konser akan dimulai Antonia belum juga datang Carl kemudian pergi menemui Antonia Dia berkata bahwa neraka akan selalu ada Bahkan jika dirinya sukses Semakin tinggi kesuksesan Semakin dalam juga jatuhnya Jatuh itu bagian dari permainan Dan dia hanya harus belajar memainkannya Antonia menganggap Carl mudah mengatakan hal tersebut Karena Carl adalah pahlawan bukan seperti dirinya Lalu Carl bercerita Bahwa terakhir kali dia konser di Amerika Dia turun panggung di kapal polisi Dan diteriaki oleh publik Karena menolak membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat Setelah itu Dia dipenjara selama 18 bulan Hal itu tidak menjadikannya sebagai pahlawan Dia hanya menjadi dirinya sendiri Perkataan Carl nyatanya Mampu membuat Antonia bangkit Dan segera pergi menuju konser perdananya Sekaligus menjadi perempuan pertama Yang memimpin Berlin Bill Harmonic Konsernya sukses besar Dan mendapat perhatian dari para kritikus Berlin Bahkan berita tentangnya telah sampai ke Amerika Serikat Setelah beberapa tahun Antonia sukses membesarkan namanya di Eropa Akhirnya dia kembali ke Amerika Orang yang dia datangi pertama kali sesampainya di Amerika adalah orang tua angkatnya Dia menceritakan semua kebenaran yang dia ketahui tentang ibu kandungnya Ternyata sebelum pindah ke Amerika Kedua orang tua angkatnya pernah dituntut oleh ibu kandungnya Karena tidak mau mengembalikan Antonia Padahal adopsinya hanya bersifat sementara Setelah itu Antonia pergi menemui bos tempat dia bekerja sebelumnya Agar menyiapkan satu konser untuknya Dia berkata Mau menyediakan konser Namun dengan syarat Antonia harus membeli separuh dari tiket yang akan dijual Tapi Antonia tidak membeli uang sebanyak itu Tapi kemudian Dia membuat perjanjian jika dia bisa membuat konsernya sukses Dia akan diberikan satu konser lagi Berita tentang Antonia Yang akan memimpin orkestra di New York Philharmonic Sudah tersebar di media Nyatanya Antusias publik lumayan bagus Robin dan teman-temannya Membantu untuk melayani penjualan tiket konser Sedangkan Antonia sendiri Sibuk latihan bersama grup orkestra Yang akan tampil dengannya Antonia cukup keras dalam memimpin latihan Dia tidak akan membiarkan mereka berhenti Sampai semuanya sesuai dengan apa yang dia inginkan Semakin mendekati hari konser Latihan yang diberikan Antonia semakin keras Hingga kemudian Salah satu pemain menolak untuk latihan Padahal konser akan diadakan besok malamnya Antonia kemudian menceritakan Betapa konser sangat berharga baginya Setelah melakukan satu konser Dia akan jeda sangat lama untuk konser selanjutnya Sedangkan konduktor laki-laki bisa mendapat 4-5 konser Dalam sebulan sepanjang tahun Kemudian dia pun pergi Singkat cerita Akhirnya Antonia tetap memimpin konser Setelah dibujuk oleh mantan bosnya Dan pemain yang sebelumnya menolak latihan Seusai konser pertamanya tersebut Antonia mendapat tawaran dari proyek pemerintah Untuk melatih para musisi pengangguran Setelah beberapa lama melatih Dari sekian banyaknya musisi yang ada Hanya tersisa beberapa musisi perempuan saja Hal itu disebabkan Karena New Jersey Symphony Orchestra Mengadakan audisi pemain Akan tetapi mereka hanya merekrut musisi laki-laki saja Dari situlah Antonia mendapatkan ide Untuk membentuk grup symfoni orkestra perempuan Dia kemudian memasang iklan rekrutmen pemain di surat kebar Suatu hari Antonia mencurigai pemain bas di grupnya Pemain tersebut sangat mirip dengan Robin Sehingga Antonia pikir itu adalah Robin Yang menyamar menjadi perempuan untuk mendukungnya Dan ternyata Robin sebenarnya adalah perempuan Bernama Roberta Jones Dia mengubah penampilannya menjadi laki-laki Agar bisa berkarir menjadi musisi Orang yang mengirimkan uang saat Antonia di Berlin Adalah Robin Si wanita pendukung kesenian Antonia kemudian memberitahu media Tentang konser yang akan diadakan Bersama tim orkestra perempuan miliknya di balai kota Karena hal tersebut terjadi perseteruan panas antara Antonia dan Goldsmith Tak hanya Goldsmith Ibu Frank juga menentang apa yang akan dilakukan Antonia Dia mengecam akan menahan orang-orang di lingkungan sosialnya Untuk datang ke konser Antonia Iklan tentang konser mereka juga diletakkan satu halaman Dengan iklan mobil berkat koneksi yang dimiliki ibu Frank Saat itu Antonia tidak bisa lagi membuang uang untuk memasang iklan Belum lagi balai kota yang harus dibayar Sedangkan tiket mereka baru sedikit yang terjual Karena tidak mau mengecewakan musisi yang telah bergabung Antonia akhirnya memutuskan untuk mengadakan konser secara gratis Dan meminta penundaan pembayaran kepada balai kota Tidak disangka Antonia mendapat surat dari ibu negara Setelah ditemui rupanya Ibu negara mendukung tim orkestra perempuan yang dia bentuk Ibu negara berkata Ada seseorang yang sepertinya sangat mengagumi Antonia Memberitahukan tentang Antonia Orang tersebut juga telah membayar balai kota Yang akan digunakan untuk konser Setelah menemui ibu negara Dia pergi ke kantor siaran radio Untuk memberikan komentar mengenai perkataan Goldsmith Yang meragukan keberhasilan konsernya Serta menentang perempuan menjadi musisi Lewat siaran radio tersebut Antonia mengundang seluruh orang Untuk datang pada konser Serta memberitahu bahwa ibu negara Menyatakan mendukung konser orkestra perempuan Hari berikutnya Antonia pergi mengunjungi rumah Frank Untuk berterima kasih Ternyata Frank lah yang telah menghubungi ibu negara Dan membayarkan sewa balai kota Tibalah hari konser diadakan Tidak butuh waktu lama Untuk mereka memenuhi kursi penonton Bahkan masih banyak lagi Orang-orang di luar yang tidak dapat masuk Frank yang datang terlambat Akhirnya membawa kursi sendiri Dan duduk di barisan penonton paling depan Seperti yang Antonia lakukan di konser Mengelberg sebelumnya Tim orkestra perempuan milik Antonia Yang diberi nama New York Women's Symphony Sukses tampil selama 4 tahun Sayangnya ketika Antonia mulai menerima Musisi pria Grup orkestranya mulai bubar Antonia mengabdikan seluruh hidupnya Pada musik dan aktif sebagai dirijen tamu Untuk orkestra-orkestra terkenal Namun dia tidak pernah mencapai Posisi permanen sebagai dirijen kepala Sampai 2017 Dari 50 daftar dirijen terbaik Yang dirilis majalah Gramophone Tidak ada satupun dirijen wanita yang masuk Seperti itulah Kisah tentang perjalanan Antonia Brico Menjadi konduktor perempuan pertama Yang memimpin orkestra saat musisi perempuan Masih menjadi hal tabu saat itu Terima kasih dan sampai jumpa Di alur cerita selanjutnya Terima kasih telah menonton